Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we are going to learn about what surface are the best reflectors of light Jadi kita akan belajar tentang permukaan seperti apa sih dari benda yang dapat memantulkan cahaya dengan baik So we have learned about one of the properties of light that is the light can be reflected on the shining surface Jadi benda cahaya itu dapat dipantulkan pada benda-benda yang mengkilap dan permukaannya rata maka bayangan yang dihasilkan itu juga akan jelas ketika cahaya itu dipantulkan pada benda-benda yang mengkilap So for the example like a mirror Mirror are really good reflectors just as many shiny objects reflect light well Jadi permukaan benda yang mengkilap seperti cermin dan juga benda-benda lain permukaan mobil dan lain sebagainya permukaan layar komputer ataupun layar television itu memiliki permukaan yang shiny Jadi permukaan yang shiny itu akan memantulkan cahaya dengan baik So dark and black object however do not reflect light well This is because the light beam is absorbed and so cannot bounce off the surface Jadi benda-benda yang memiliki permukaan yang gelap, hitam itu cenderung tidak bisa memantulkan cahaya Karena apa? Karena cahaya itu akan cenderung diserap dibandingkan dipantulkan And then mirror a very very useful So what is the using of the mirror? Jadi apa sih penggunaan daripada mirror? The first is maybe the driver the driver use a mirror to see what is behind them Jadi ini salah satu contoh penggunaan dari cermin yaitu supir ini akan bisa melihat mobil-mobil yang ada di belakangnya dengan menggunakan kaca spion And then another is another example like a periscope A periscope is a device containing mirrors It allows us to see over the top of sun or something or to see above the surface of the sea Misalkan adalah periscope ini biasanya digunakan digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar permukaan laut Pada kapal-kapal selam biasanya memiliki periscope dan di periscope ini ada cerminnya yang dapat melihat benda-benda di atas permukaan laut And then like a dentist use mirror to see into difficult places like behind your teeth seperti dokter gigi akan bisa melihat bagian belakang gigi kita menggunakan cermin And then a mirror makes the light enough less light brighter makes the light more intense Jadi cermin juga digunakan pada center Jadi kalau kita bisa kalau kita melihat pada bagian dalam center itu pasti dilapisi oleh sesuatu yang mengkilat yang bisa menjadikan center itu seperti cermin sehingga cahaya ketika mengenai benda yang shiny itu it can be reflected akan dipantulkan And then Okay for the this is this is about the using of the mirror ini adalah contoh-contoh dari penggunaan dari cermin So when when white light hits a surface some of the colors are absorbed by the objects while other colors are reflected For the example red poppy flower absorb most of the different colors and reflect only the white colors Jadi ternyata ketika cahaya putih dari cahaya matahari misalkan mengenai permukaan benda itu beberapa warna beberapa cahaya beberapa warna cahaya itu akan diserap oleh benda tersebut dan akan dipantulkan dan dan warna tertentu akan dipantulkan oleh benda tersebut sehingga warna tersebut lah yang bisa kita lihat oleh mata kita misalkan pada poppy flowers pada bunga poppy bunga poppy ini kan memiliki bunga yang berwarna merah jadi ketika cahaya matahari mengenai bunga poppy ini maka semua spektrum warna ini akan diserap oleh bunga poppy kecuali warna merah spektrum warna merah itu akan dipantulkan oleh bunga poppy sehingga kita bisa melihat bahwa bunga poppy itu berwarna merah lagi gila karena ini warna merah warna merah sehingga menggunakan laka warna merah sehingga warna merah hit warna merah So all of the colors will be absorbed by the leaf surface And then the green colors will be But only a green color will be reflected And then we can see that the leaves have the green colors Jadi sama juga konsepnya seperti bunga kopi Ketika kita melihat daun, kenapa daun itu berwarna hijau? Karena ketika cahaya matahari atau cahaya yang lain yang mengenai daun tersebut Semua spektrum cahaya akan diserap oleh daun Tapi hanya satu cahaya, yaitu warna hijau yang dipantulkan oleh daun tersebut Sehingga kita bisa melihat bahwa benda tersebut berwarna hijau And how about that? Do you understand?